Selamat malam semuanya Jumpa lagi dengan saya Umar Adiali, anak Indonesia Malam ini Umar akan bermain celap bersama Cewek cantik Selamat malam Keluar Umar bilangnya cewek cantik Apa keluarnya kok gini sih? Ada yang lain gak? Enak aja Kamu gak bilang aku cantik Lihat nih ya, kalau lagi di jalan Aku tuh sering dipanggil Rianti, Rianti Gitu Kak Jenggelin, Umar punya pertanyaan Dan teman-teman Umar disini Di depan kebun binatang ada apa? Ada pager Pasal ada pager di depan kebun binatang Ya iya kan kebun binatangnya di dalam Di depannya pager dulu Umar ulangi ya Di depan kebun binatang ada apa? Ini yang pintar aku, anak umar ya? Ada apa yu? Ada di depan kebun binatang Ada, ada, ada Ada kebun, ada kebun Ada kebun, betul sekali Ini dia kebunnya Kalau di belakangnya Kalau di belakangnya kebun ada apa? Ada semak-semak ayahnya deh Kan kebun binatang Kebun binatang Kebun binatang Berarti ada Ada binatang Ada binatang, betul ya? Betul Sekarang Bisa-bisa aneh doang itu mah Sekarang binatang yang suka makan wortel apa? Aku tahu Gitu doang pertanyaannya Salah Nama kelinci ini adalah si putih Kenapa si putih? Kenapa? Karena dia badannya putih Dan dia bersih Tapi Masalahnya si putih ini bandel Dia tuh suka lompat sana Lompat sini Lompat-lompat-lompat Akhirnya dia nyumbung got Cepur Jadi hitam Dia kotor Karena nyebur ke dalam got Jadinya warnanya hitam Kalau nyeburnya ke sungai Warnanya apa? Coklat Kenapa gak dibikin nyebur ke sungai aja? Di kebun binatang Gak ada sungai biasanya Adanya got Ih pinter banget Dia emang luar biasa loh Kalau pinter begini Biasanya makan apaan? Umar kalau bikin pinter makan Super mie Wow Krobot Dia luar biasa Pinter-pinter loh Terus udah gitu Kita mau ngapain tuh kelinci Kalau kita kotor Kita biasanya ngapain? Ayo Ayo Kalau kotor? Iya Biasanya Manjat 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 Berarti kalau kakak bersih-bersih Manjat dong Berarti kok gak pernah mandi Kambing aja gak mandi laku Wangi Enak aja bau Biasanya kan Kalau kita bersih-bersih mandi Ya kan mandi kan Mandi Dia tuh Si kelinci putih ini Mempunyai kebiasaan Sangat-sangat unik Sebelum mandi Dia tuh lompat sana Lompat sini Ambil sikat Masuk kamar mandi Akhirnya putih lagi Bersih lagi Bersih lagi kan Sorry 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 Kalau kata Sinta Jojo Sorry Sorry Aku gak bisa ditipu Itu tadi muternya dua kali Itu Benar Untuk pemirsa di rumah Aku akan Membongkar Asyak suratku Tidak Tidak Tadi muternya dua kali Coba puternya sekali aja Baru puter satu kali Putih lagi kok Masih putih Ya Masih putih ya Enggak Boang-boang Jangan mau ditipu Bener deh Bener Puternya sekali Sekali Sud 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 Loh Kenapa orangnya yang muter Papannya 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 yang diputer Coba Bukan gitu Diputer Dibalikan di belakangnya Ada pintu lagi Sudah pintu Dia memang betul Memang betul ada pintu Memang betul Berarti kata kak jenggelin tadi Disini ada hitam ya Iya Wah betul sekali ada hitam Betul 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 Apa hitam semua Begitu papannya Oh Enggak itu di belakangnya Coba sekarang yang itu Diputer Puter Mar puter deh Udah Ini dikadalin sama anak kecil Bener-bener ya Enggak Gitu Dibalik Apa yang dibalik Dibalik papannya Maksudnya dibalik gitu Balik gitu Heee Gunges banget deh Hah Bintang aku Sini sama aku aja Sini sama aku Jangan dibongkar Please Please Jangan Aduh Pemirsa Inilah kebenarannya Kan tadi begini nih Papannya maksudnya Si putih Nah terus maksud aku Dibalik Yang hitamnya Jadi begini Sud Itu Hitam Oh ternyata Ternyata Kak Cenggelin Pengen lihat belakangnya Kelinci Tapi yang sebenarnya itu Kenapa Kak Jadi Edwardnya doang Iya Tadi kan udah dibersihin Jadi sebenarnya gini loh Kelinci yang warna hitam itu sudah kabur Tapi bukan kabur disini Bukan kabur disini Bukan kabur disini Aduh Jangan gitu Kembali kelinci yang hitam Kayaknya disini Kayaknya disini Kelinci yang hitam kayaknya disini Mana Gak ada apa-apa gitu Kosong Belum Belum Disihir Disihir dulu dong Ikutin kata-kata omar ya Wala Kailul Wala Kailul Wala Kailul Wala Kailul Amin Kalau pengen muncul Kalau pengen muncul 2.500.000 2.000.000 Suruh bayar Gak mau Enak aja Wah Keluar betulan Akhirnya Ini juga emang itu Kelincinya Iya Ini kelincinya Coba Ya ampun Umar Ya Mampu dikasih Kelinci sih Mentang-mentang Lagi umar gede kayak gini Kok bisa ya Bisa dong Udah berarti Cuma sampai kelincinya keluar doang Bukan Sulapumar belum selesai Apalagi nih Dikadari lagi Penasaran kan dengan Sulapumar yang Satunya Sing Ini dia yang paling spesial Tau gak Kenapa spesialnya Kenapa Karena kelinci ini adalah simbol tahun Sukut Tionghoa Wuih Wuih Ya kan luar biasa Ya Ini kelinci-kelincinya Temennya nanti si putih Yang ini Tadi Itu yang kita Itu yang putih Keren kan kak Enggak 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 aku dikebulin Bener-bener loh Kenapa dikebulin Iya dong Udah ada yang hitung Ada yang putih Ya kalau gitu lah Saya Umar Adiali 100% nyata Iya itu tadi Umar Adiali Dan Jengkelin Wah Kita ngobrol sebentar Sama Jeng Jeng Apa kabar Jeng Halo Wah Itu banyak banget Penukunya Umar Banyak banget sih Mana dong penukunya Jengkelin juga Jangan kalah Banyak Lumayan Itu dibayar pasti ya Semuanya Gimana ngeliat Bakat dari Umar Jeng Bisa gak main sulat Gila Kalau cuma sulat begitu dong Aku bisa Kalau Umar 100% nyata Kalau aku bisa menyulap diriku Menjadi 100% cantik 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 100% cantik ya 100% cantik Musuhnya Sarah Sehan dong Sarah Sehan 100% kece 100% kece Kece Keset Jengkelin Ya Kita ketemu di belakang panggung ya Sudah keburu pulang Habis ini kasar Maaf ya Bagus Trans TV Tolong dikunci semua pintu Jengkelin gak pulang malam ini Kita ketemu di belakang panggung Aku bikin muka kamu semuanya merah Bulat-bulatnya ada dimana Baik Terima kasih banyak Dan ini kenangan-kenangan untuk Jengkelin Dari Umar Temu-teman sekali lagi untuk Jengkelin Dia kabur Terima kasih banyak Itu tadi penampilan dari Jengkelin Dan sekarang saatnya kita menanyakan komentar dari Dewan Juri Yang pertama saya persilahkan ini juga Ahli sulap Silahkan Sarah Sehan Selamat malam Umar 100% nyata Malam juga kakak Kamu lucu banget vitamin kamu apa sih Makannya super mie Oh masa sih Hebat banget Oke Umar Sebetulnya sulap kamu sangat menarik malam hari ini ya Cuman sedikit kelamaan Jadi kamu ada masalah dengan durasi lagi Kemarin itu udah sempurna banget durasi kamu Malam ini kamu kembali ke kebiasaan lama Yang durasinya sedikit kelamaan Tapi untungnya kamu sama Jengkelin Kamu kebantu Karena dia lucu banget Saya gak ngebayangin kalau kamu sama yang lain Misalnya sama Omes Mungkin kita semua udah ketiduran Karena Omes kamu cakep banget Tapi kadang-kadang kamu gak lucu Wow Dalem banget Terima kasih kakak atas masukannya Tapi ini bukan tentang kamu ya Tentang Umar Oke Umar jadi diperhatikan durasi Apa Percakapan itu bagus Bisa jadi lucu Tapi gak usah selama itu juga Ya Oke Itu aja dari aku Makasih Ya terima kasih banyak Selanjutnya saya persilahkan Mas Adi MS Ya Umar Terserang saya Susah berkata-kata karena Apa yang saya mau sampaikan Persis sama Saya nyontek ya Kak Sarah ya Persis sama kelamaan Jadi Sebenarnya tadi bisa disampaikan dengan Jauh lebih cepat Lebih padat Itu aja Terima kasih Terima kasih banyak Selanjutnya saya persilahkan Riyanti Kartra Umar Halo Ini anak ajaib juga ya Umar kamu Cara kamu membawa diri di atas panggung Itu selalu menarik ya Tadi tuh kerjasamanya Baik Tiktoknya enak Flownya enak Ada humornya juga Tapi betul saya juga setuju Sama Mas Adi Sama Tete Triknya lucu Tapi agak dragging Jadi strukturnya tuh Kurang jelas awal Tengah sama akhirnya Jadi lebih kayak Acara komedi Gitu ya Dan power suara kamu Oke Tapi ngomongnya bisa lebih pelan lagi Lebih jelas lagi ya Dan Kalau kamu mau bicara Kamu tunggu Applause-nya tuh redak dulu Ya Gitu Tapi saya tetap suka Sama kamu Umar Terima kasih Oke Terima kasih Riyanti Selanjutnya Titi Shuman Ya Umar Mungkin Kalau saya lihat ya Barangkali Kelamaan durasi Juga mungkin karena Kamu belum terbiasa Untuk Berkolaborasi dengan Seperti Jengkelin itu Dia kan sangat improvisasi Terus kamu mungkin Terkagum-kagum sama dia Bingung untuk Tiktoknya gimana Sehingga itu juga Salah satu faktor Menjadikan durasi itu Lebih lama Memang itu butuh pelatihan Mungkin kalau kamu sendiri Aja disitu Akan lebih cepat Gitu ya Karena udah tau Poin-poinnya apa Yang harus terjadi Memang kalau Kolaborasi dengan Orang lain Ya itu Butuh Waktu yang Tidak sebentar Mungkin itu yang Saya Apa ya Saya Fahami untuk hal ini Tapi memang Kita gak bisa Toleransi yang Sedikian rupa Karena memang ini Kompetisi Jadi memang harus Tugas kamu lah Untuk Udah tau Lain kali Kalau kamu Kalau berhasil dengan Siapapun Harus mikirin durasi juga Ingat improvisasi mereka Juga akan berkembang Sehingga itu juga Memakan durasi Itu aja ya Tapi saya mengerti banget kok Kamu tetap keren Terima kasih Baik terima kasih banyak Para dewan juri